Kejaksaan Negeri Tulungagung menahan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan gamelan di sejumlah sekolah. Kasus korupsi ini mengakibatkan kerugian negara mencapai lebih dari 632 juta rupiah. Kedua tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan gamelan di lingkup dinas pendidikan Tulungagung adalah HP, ASN Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, dan ZKA, Direktur CV Bina Insancita, sebagai pelaksana proyek. Tersangka HP diketahui tidak melakukan survei harga dan menentukan harga perkiraan sendiri untuk pengadaan gamelan. HP juga menunjuk CV Bina Insancita sebagai pemenang kontrak yang juga menyalahi prosedur. Bahkan PPK tetap menerima barang dari kontraktor penyedia meski tidak sesuai spesifikasi. Sementara ZKA diduga melanggar hukum karena menyediakan gamelan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang TPKOR dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Untuk kerugian yang telah berhasil dihitung oleh PPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp632.472.508. Sedangkan uang titipan para tersangka ya, tersangka Zulphan Ahmad menetapkan uang sebesar Rp170.000.000.000. Sehingga masih kurang ya dari dua pertimbang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X-TEN sekarang.